Alright selamat pagi semuanya kembali bersama saya GDK disini masih di MPL Indonesia season ketiga regular season Minggu ketiga hari kedua seperti biasa surprise akan selalu ada setelah kemarin kita melihat dua tim besar dikangkangi oleh lawan-lawannya Kita akan melihat hari ini bagaimana tim-tim tersebut menunjukkan performanya yang sangat luar biasa Masih banyak pertandingan-pertandingan seru dan di kelas main juga susul menyusul Siapa yang sangka tim-tim seperti PSG RRK dan juga EVOS Esports harus bertekuk lutut di hadapan lawan-lawannya Dan siapa yang menyangka tim-tim gula hitam malah dengan mudah menangak naik ke kelas main sementara Dan MPL Indonesia season ketiga ini disponsori oleh Bukalapak, GAMELI, Keratingdeng, MiChat, Wi-Fi Master Key, HyperX dan juga Facebook Gaming Acara ini diselenggarakan oleh Moonton dan Organized by MIT Indonesia Kalau kita menyimak nanti akan ada delapan tim yang akan lolos ke babak playoff Siapakah delapan tim tersebut? Kalau kemarin kita prediksikan tim A, B, C, D, E, F, G, H yang akan lolos Tapi bisa jadi tim-tim tersebut akan diacak sedemikian rupa sehingga malah tim-tim yang tidak kita duga Tidak kita prediksi malah bisa berhasil lolos ke babak playoff Dan tanpa menunggu lama lagi kita akan segera memanggil kedua tim yang akan bertanding Di pertandingan pertama pada pagi ini Dua tim tersebut menunjukkan permula yang sangat apik sebenarnya The Prime Esports sedang dalam kondisi yang sangat-sangat baik, sangat-sangat positif Mengingat mereka kemarin berhasil mengalahkan Atri Ego Sementara Lufre, ya kemarin mereka kalah melawan Onyx Tapi kita lihat apakah performanya hari ini bisa berubah atau malah tetap seperti biasa Baiklah hadirin Sobat Land of Dawn dimanapun kalian berada Inilah dia tim yang pertama yang akan hadir Kita sambung dengan temukan yang paling beriah Untuk Lufre Esports Terima kasih telah menonton! Dan inilah dia Lufre Esports Kita melihat bagaimana kiparah mereka di MBL Indonesia Season ketiga ini Mereka agak sedikit terseok-seok di kelasemen Tapi kita tetap berharap semoga performa mereka bisa naik kembali dan menjadi stabil Sobat Land of Dawn sekalian inilah dia Lufre Esports Dan yang akan menjadi lawan dari Lufre Esports adalah tim yang saat ini lagi pede-pedenya mereka berhasil mengalahkan Atri Ego kemarin Lewat sebuah permainan yang sangat ketat, sangat baik sekali Sobat Land of Dawn, inilah dia The Prime Esports Dan inilah dia The Prime Esports Buat Sobat Uler dimanapun kalian berada Silahkan saatnya kalian mendukung tim Sayangan anda The Prime Esports Malang kemudian Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pertandingan Saya persilakan kedua tim untuk bisa bersalaman terlebih dahulu Dan menuju ke mejanya masing-masing Ya dan sobat end of dawn dimanapun kalian berada Kita akan langsung masuk ke pertandingan pertama untuk hari ini Di MPL Indonesia Season 3 Regular Season Week 3 Day 2 Antara Louvre Esports berada dengan The Prime Esports Langsung ke jalan saya kembalikan ke keser yang sudah bersiap-siap di sana Ada Pasta dan Odi, silakan Yes, thank you Mas Geri dan kembali lagi tentunya untuk menyaksikan MPL Indonesia Season yang ketiga Regular Season Untuk di Minggu ketiga hari kedua ya Masih bersama saya Pasta dan juga Masih juga bersama Odi disini Kita bakal melihat apakah bakal ada perubahan kelas main lainnya setelah Bisa dibilang banyak pertandingan-pertandingannya lumayan Ini kalau kita kasih take line dengan New History ini benar-benar cocok banget temanya untuk di Season ketiga ini Karena banyak kisah baru, banyak kejadian-kejadian baru yang bisa dibilang tetap ini adalah unik-unik Kalau kalian belum mengingat apa saja yang terjadi kemarin itu khususnya di 2 tim ini antara The Prime dan juga Louvre The Prime kemarin menang 2-1 melawan Alter Ego Sementara Louvre baru saja mengalami kekalahan juga melawan unik tapi dengan skor 1-2 Dan itu pertama kalinya unik mengalahkan, kalah satu game ya di Season ketiga ini Dan kalau dilihat dari matchup pada hari ini mungkin bisa dibilang menurut gue Louvre harus lebih sedikit diunggulkan dibanding para The Prime Karena lawannya yang kita lihat kemarin memang jauh lebih sulit dan tampaknya Louvre sudah punya caranya bagaimana mulai memenangkan game dan juga melawan tim-tim yang sekarang berada di kelas main atas dari kita punya liga ini Ya lu jangan lupa juga bahwa di sini mungkin The Prime sedang dalam performa terbaiknya juga karena mereka habis mengalahkan Alter Ego Tim yang mengalahkan Sang Raja di minggu lalu dan mereka kalahkan Ini jinxnya Muter Ini rotasinya Ini rotasinya muter Kalau mengikut putaran itu harusnya nanti The Prime masih ketemu Eva sudah The Prime yang menang gitu Harusnya Biar satu lingkaran gitu kan Tapi kita lihat dulu di sini melawan Louvre Menurut gue juga kemarin The Prime melawan Alter Ego Alter Ego juga gue bilang melakukan banyak kesalahan sebenarnya Banyak-banyak banget kesalahan tapi memang The Prime bermain dengan jauh lebih baik menurut gue dua tanknya yang selama ini Agak meragukan Dimana Mereka kalau gak salah Martis sama Moskov ya? Martis ya? Ada Moskov ya? Moskov ya? Moskov ya Moskov ya Moskov ya Diasa sama Alter Ego yang diharap permainannya bakal sebagus atau sesuai dengan meta yang mereka buat sendiri Karena di match sebelumnya mereka pakai Natalia itu sukses mereka coba Moskov dan gak ngebawa hasil yang bagus Tapi kali ini kita bakal ngelihat The Prime yang harusnya udah siap dan udah mengantisipasi juga Louvre dengan gameplay yang seperti apa dan segala macemnya Lu bisa kasih angka presentasi mungkin di? Presentasi mungkin agak 60-40 aja 60 oh Kalau kemarin lu bilang 70 ya? Ya ini 60-40 aja buat Louvre Menurut gue ini gak bakal setimbang apa tapi gue tetep taruh Louvre di atas menurut gue disini kelihatan banget bahwa kemarin setelah mereka melawan Onyx bahwa Onyx ternyata bukan bisa keteteran Dan itu game 2 game 3 nya pun juga gak mudah buat Onyx Itu bener-bener berat walaupun memang pada ujung-ujungnya Onyx yang berhasil menjadi pemenang di seri tersebut Sementara dari The Prime juga hal yang sama melawan Alter Ego Memang Alter Ego adalah salah satu tim yang kita ingat merupakan salah satu tim yang kuat juga Tapi menurut gue belum sekuat Onyx dan kalau dilihat dari hasilnya Dimana The Prime sendiri terbantai melawan Onyx kita lihat dari skor melawan Onyxnya aja dan juga gaya permainannya melawan Onyx yang kita jadiin takaran gitu kan Harusnya disini Louvre bisa menang dengan cukup mudah Ya tapi untuk hari ini apakah Grok akan tetap menjadi pilihan band? Menurut gue dari kedua tim tentu saja sepertinya kita lihat nanti siapa yang bakal di sisi biru, siapa yang bakal di sisi merah kan Karena sekarang juga banyaknya munculnya sistem band dimana Grok itu di band di sisi biru biar merahnya punya band yang lain Dan ini juga melepaskan hero-hero Salah satu trik juga kan ya? Ya melepaskan hero-hero OP lainnya itu seperti Lunox menurut gue disini bakal jadi salah satu hero yang bakal diperebutkan banget Bersama kemungkinan dengan Cloud juga Dan kita lihat aja apakah itu lebih menjadi prioritas bagi kedua tim dibanding Grok Dan kita bakal lihat juga apakah prediksi kita berdua yang udah kita tulis di story Instagram kita Ada beberapa yang beda ya? Ada beberapa yang beda Cuma itu gue ngeliat dari hasil hari pertama di minggu ketiga sama di minggu-minggu sebelumnya Kalau gue cuma berdasarkan kayak oh ya kayaknya menang gitu Oh lu coba pilih aja, lu gak ada penganalisaan dari dia? Soalnya khususnya buat hari ini bisa dibilang agak sulit sih Karena gue gak, kayak ini matchup yang menurut gue paling imbang diantara semuanya Paling imbang? Iya Oke kita bakal ngeliat dulu standingsnya Ini hasil dari minggu terakhir di hari kemarin ya? Iya Lu Frey sampai kemarin ini sampai hari pertama kemarin Jadi Lu Frey dan The Prime kita lihat disana Pesisi 7 dan 8 Sementara Onyx tentu saja masih berada di paling atas Step 4 nya tentu berubah PSG RRQ kemarin hari ini jadi EVOS walaupun masih skornya sama Tapi karena PSG RRQ kemarin kemarin mengalami kekalahan ya EVOS juga sebenarnya mengalami kekalahan yang sama 2-0 Belum ada poin lagi yang ditambahkan Tapi nanti kita bakal lihat lagi ya antara mereka dua PSG RRQ dan EVOS Khususnya EVOS di match terakhir hari ini dia bakal bertemu dengan kawan lamanya khususnya G Betul Temu mantan ya Temu mantan Kaptennya ketemu sama bawahan-bawahan lamanya kan Pasukan perangnya yang dulu Harusnya kalau kita lihat kayak gitu secara statistik dengan G yang sekarang berada di EVOS EVOS harusnya gak terlalu sulit untuk mengalahkan Arrow Wolf Karena otaknya ada di EVOS Berarti kayak anak-anaknya tau dong misalkan ini kayak gimana Belum pasti juga karena kita lihat disini dari skornya aja Skor lainnya aja berbeda jauh Memang Arrow Wolf belum bertemu dengan tim-tim kuat yang bener-bener mereka baru melawan Sekarang yang kita lihat ada di bawah semuanya gitu kan Itu yang mereka sudah dilawan sama Arrow Wolf Tapi selain itu menurut gue disini Arrow Wolf punya strategia baru juga yang sudah terlepas dari kapten dari G Jadi menurut gue disini bakal pertandingan yang menarik Gue kalau gak salah gue predik gue pegang di Arrow Wolf disana Sama Eh Arrow Wolf atau EVOS ya? Gue lupa Gue prediknya di Arrow Wolf Ini karena bener-bener persis sama menurut gue Tapi uniknya dari top 4 nya adalah Kalau misalkan kita melihat hasilnya nanti ketika SFI main ataupun ketika Arrow Wolf main Ini akan mengubah posisi di posisi keduanya sih menurut gue Posisi 2-3 nya Kalau posisi 1 gue rasa bakal tetap Ya itu gak bakal berubah untuk saat ini menurut gue sulit banget Setuju-setuju nya paling Arrow Wolf kalau misalkan dia dapet 2-0 Dia mendapatkan poin yang sama tentunya dengan unik Tapi kali ini bakal menjadi Pertandingan imbang menurut gue hari ini Ini pertandingan match up dengan paling imbang SFRRQ juga menurut gue lumayan imbang Gue belum mendengar kabar-kabar apakah tentu bakal balik atau enggak hari ini Balik bermain atau enggak untuk hari ini Balik bermain Jangan agak rancut Karena ini kalau kita mendengar kabar tentang ada omongan kita yang agak sedikit miss Ini bisa membuat perdebatan di sosial media Jangan sampai salah ngomong Ini kiranya udah keluar ya Jangan, jangan Enggak tapi dari PSJN RQ sendiri ya mereka belum memberikan info Apakah ini tentu akan kembali 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 Atau mereka bakal kembali juga dengan Instinct Reborn gitu kan Oke dan tapi sebelum kita menuju ke arah in-game Ataupun kita melihat video interview nya Sekali lagi gue ingin berterima kasih kepada para sponsor-sponsor kita Dari Legends sponsor ada Bukalapak, Epic sponsor, Game League, Ratingdeng, Mi Chat dan YV Master K Elite sponsor ada HyperX dan official platform stream kita di Facebook Gaming Mobile Legends Bang Bang Jadi kalau kalian nonton dari tempat lain itu adalah sayangan kaleng-kaleng ya Jangan nonton dari tempat lain Dan tentunya dipersembahkan oleh Moonton dan Organized by MIT Indonesia Dan juga kalau kalian mau lihat seluruh replay-replay nya itu ada di Youtubenya juga Mineski TV tentunya Tentunya Kalian bisa search aja disana Kalau misalkan apalagi buat tim simpel lain yang belum nonton Bener, nyarinya lama gitu kan Wah ini menit-menit berapa cek aja Youtubenya Mineski TV karena disana ada juga Iya, semua pertandingan lengkap bakal di upload disana juga So, kita bakal ngeliat lo Frey dan juga The Prime nih antara tamengnya bisa bikin benyek uler atau tameng yang dihancurin sama gigitan ulernya Menurut gue bakal sulit banget jadi juga balik lagi kemarin gue masih meragukan The Prime juga Walaupun berhasil menang melawan Alter Ego kemarin gue bahkan tetap menaruh Alter Ego Tapi bukan menjadi takaran yang terlalu serius Iya, sebenernya menurut gue Alter Ego lebih daripada The Prime melakukan permainan yang sangat bagus Gue lebih membebankan kepada Alter Ego yang bermain Bukan bermain dengan draft yang agak membingungkan bisa gue bilang Membingungkan atau unik? Iya, unik Unik, tapi karena maksudnya gak berhasil gue boleh ngomong dong membingungkan disana Ya, gak salah Karena hasilnya tidak sepertinya diinginkan tampaknya oleh Alter Ego Menurut gue draft-draft mereka tidak mencerminkan bagaimana cara mereka bermain sebenarnya Dan The Prime memanfaatkan hal itu mereka dapat mendapatkan kemenangan mereka gitu Itu juga yang tampaknya kalau gak salah kemenangan kedua setelah kemarin juga melawan Saints Indo Tapi kalau misalkan kita melihat Mitch pertama di setiap harinya ini kayak ada sedikit bad performa Atau kan biasanya lu main pagi masih agak sedikit ngantuk Terus apalagi sekarang Apalagi sekarang acara lagi kan Acara? Bukan acara, udaranya Udara jadi ucara Udaranya kayak mendung-mendung galau gitu kan Jadi kayak mungkin sedikit ngebuat mood player-playernya agak turun Berefek juga gak sih sebenarnya hal-hal kayak gitu? Bisa aja, sebenarnya yang efek kayak maksudnya lagi posisi ngantuk dan gak ngantuk itu aja kan udah berbeda jauh Apalagi sekarang hujan mendung-mendung gregus gitu kan Tapi menurut gue harusnya mereka punya cara untuk mengoptimalkan lagi apalagi mereka mau bertanding Yang paling penting menurut gue disini adalah untuk bisa tetap satu pitch dengan satu sama lain di tim mereka Khususnya mungkin menurut gue, gue lebih tekankan gitu pada Kiki Dan juga Kuyang menurut gue itu yang bakal menjadi perbedaan antara mereka bisa menang lawan Louvre atau enggak Itu tergantung di dua orang itu Karena kayak menurut gue Clover, Luminar semuanya sudah berlakukan yang sebaik mungkin tapi gak cocok dengan timnya atau bagaimana itu Mesti lebih dibicarakan lagi Oke kita bakal langsung ngeliat game yang pertama Base of 3 Series Louvre Esports versus The Prime Esports Dimana ada Akai yang langsung dibuang oleh Louvre Yap, Akai memang bukan hero andalan dari The Prime tapi ini lebih secara keseluruhan Akai itu adalah hero yang bener-bener reseh banget Dan mungkin juga disini Louvre berhasil kebaran setelah melawan Onyx Hero-nya bener-bener kekontrol banget dengan adanya Akai Apalagi kalau kita lihat kayak kalau gak salah Louvre adalah salah satunya kemarin tim yang bermain dengan Digi sebanyak tiga kali berturut-turut Walaupun ya Digi-nya menang di game pertama tapi kalau di game kedua game ketiga apakah mungkin mereka bakal coba untuk menggunakan hero ini lagi Eh Marsha yang mainin Dan kalau dilihat sekarang Lunox yang sesuai yang gue omongin juga kemarin sama si Anonim bahwa Lunox, Harith, Grok, hero yang lagi sering-seringnya di-ban Dan untuk satu hero lagi yang di-ban untuk empat band pertama itu lebih ke arah situasional Tapi untuk Lunox, Grok dan juga Harith emang udah notabene ini yang lebih diprioritaskan Ya menurut gue Lunox juga hero yang harusnya sekarang mulai diprioritaskan untuk di-ban dibanding Kimi dibanding Cloud Karena emang kalau dia snowball jauh lebih parah dibanding Kimi atau Cloud Ya lu masih punya Aldous dan lain-lainnya yang bisa ditangkap Tapi kalau Lunox dengan real-lainnya selalu sulit untuk ditangkap Dan Kimi-nya lepas langsung diamankan sama Lofrey juga Mungkin mereka masih bisa ambil Minotaur, masih ada Helcurt juga kalau mereka pengen duel Barbar Ya tapi sekarang melihat adanya Chou dan juga Kaya Tampaknya harusnya disini langsung coba untuk pick counternya yaitu ada Thammuz dan Serena juga ditambah Jadi mereka tetap gak mau kehilangan inisiasi-inisiasinya walaupun gak bakal sebagus The Way of Dragon dari Chou Ataupun Kaya dengan Demand Judgmentnya tapi masih ada Abyssal Arrow tentunya yang bisa di-spam terus-menerus itu juga lebih memudahkan mereka untuk bergerak tinggal Kombonya aja nih sama siapa burst damage-nya belum terlihat Lofrey, Kido maksudnya dengan Selenanya masih sendirian dia belum ada temannya Tapi kalau ngelihat Selena sama Kimi ini dua hero yang punya damage cukup besar Dan kalau misalkan war, kayaknya gue membayangkan lebih ke arah Selena yang bertindak agresif masuk ke tengah-tengah war-nya Sementara Kimi yang bakal cari posisi untuk mendapatkan free hit-nya Bisa seperti itu tapi masalahnya sekarang Kimi-nya agak sulit karena menurut gue disini dua inisiator ini yang benar-benar berbahaya buat Kimi Sebenarnya tiga-tiganya sih, tiga-tiganya dia bisa nge-pick ke arah Kimi-nya Jadi menurut gue nanti bakal ada tank defensif harusnya Minotaur adalah salah satunya tapi langsung di-ban Yang kedua yang bisa gue pikirkan adalah antara Gatot Kacau ataupun Min Sitar harusnya dari sisi Lufrey Min Sitar? Iya, Lufrey juga nge-ban Gord, ini juga hero andalan dari The Prime, Clover tidak diinginkan untuk bermainkan hero ini Apalagi kita lihat memang dari draft-draft kemarin, ini adalah salah satu kombonya Hayabusa dan juga Gord ya Betul, bisa ditukar pasti ada Harley yang memang sebagai gantinya terbuka Agak sulit sih, kayak menangkep Harley itu susah Plus ada Hayabusa juga, jadi lu harus target-in disable skill yang lu punya ataupun disable, ya maybe petrify Untuk lockdown harus ke arah Hayabusa atau ke arah Harley-nya, karena lu cuma bisa pilih satu disini Makanya sekarang kayak mereka harusnya punya stand-up, menurut gue disini mungkin pilihan Gatot Min Sitar bakal menjadi lebih baik Terutama Ruby, Ruby juga gak jelek, cuma Ruby itu berbahaya karena kalau lu berhasil di burst, dia benar-benar gak bisa melakukan apa-apa Tapi kalau gak berhasil di burst, memang selalu bisa meng-counter tentunya Ya tapi kalau dari masalah setup, kayaknya gue lebih prefer ke arah The Prime Tapi kalau misalkan ke arah setup war-nya The Prime, kalau ke Barbaran kayaknya The Prime juga sih Ya tapi disini banyak banget split push Low Frey lebih ke arah counter gak sih? Low Frey sebenarnya lebih ke arah counter dari hero secara keseluruhan Tapi menurut gue The Prime gak benar-benar fully ke counter juga, dia ke pick cloud di last pick-nya Terlihat greedy tapi sebenarnya yang gak ini menurut gue benar-benar full split push aja dari The Prime Mereka gak mau battle terlalu parah Berarti mereka lebih ke arah ngindarin war-nya Yes, terus yang penting pick off dari Chou dan kajanya itu yang penting banget bersama dengan Harley Ya kita bakalan liat tapi dari kayak gini singkat aja di lu pilih Low Frey atau The Prime untuk game yang pertama Oh, gue agak ke The Prime mungkin sedikit disini pingin game pertama Kita bakal liat game pertama setelah yang satu ini Smash them Yes, ini dia game pertama besok dari seri sentara Low Frey eSports menghadapi The Prime eSports Pembuka match di hari kedua, minggu ketiga untuk lanjutan regular season dari MPL Indonesia season yang ketiga Iya, kalau The Prime tadi gue mau pick karena menurut gue kayak dia harusnya bisa menghindari pergerakan dari Low Frey Dia harusnya bisa ngimbangin split push-nya, itu yang menurut gue bakal menjadi mereka punya tujuan Kalau mereka bisa melakukan hal itu menurut gue bakal gampang banget untuk bisa masuk ke late game dan itu bakal memberatkan buat Low Frey eSports Tapi Low Frey sendiri harusnya gak bakal tinggal diam, mereka punya Kimmy, mereka punya Selena juga Menurut gue ini bakal jadi pergerakan Selena, jadi perbedanya adalah disini karena masalah yang gerak dari Low Frey itu hanya Selena Mungkinan besar dan sedangkan yang gerak dari The Prime itu jauh lebih banyak, itu mengapa gue lebih suka untuk mengambil The Prime disini Ya tapi kalau dilihat juga sekarang agak sedikit berbeda, oh enggak jadi beda nih karena bakal ngekontest gold buffnya juga kali ini Yor bakal diharas langsung Tapi gold buffnya udah kelar berarti kontesnya bakal diselesaikan juga antara The Prime dan Low Frey Dengan ruby untuk menerjauhnya masih cukup strong sih, masih cukup strong untuk ngehajar marknya di R3 kayak gini Dan di match yang dipunya sama Luminar juga belum terlalu besar, tapi di hook langsung untungnya Wap lo punya di match yang cukup besar kali ini Kiki bakal ngebackup, tapi lagi-lagi hanya sekedar pukulan dan backup-backup manja doang Untuk awal-awal agak sulit menurut gue dari sisi The Prime untuk mendapatkan kill, apalagi di bawah khususnya bottom lane itu ada Kimmy Itu di matchnya gak boleh diremehkan di early game, karena attack speednya sudah maksimal di awal-awal Jadi kita lihat itu gampang banget ngeharas terus kayak Hayabusa oke dia punya satu burst gitu kan, dia punya surikan toastering Gak bisa untuk bener-bener mengganggu Marsha, menurut gue Marsha tetap harusnya bakal dihenti banget Gue sebenernya nunggu si Chou dan juga Kaya level 4 Ini setupnya soalnya dari mereka berdua kali ini, kayaknya gak bakal di dive juga ke Aractured yang pertama Karena masih terlalu tipis HP bar yang dipunya sama si Jill tadi Dan Tartle pertama yang bakal dikontes langsung sama The Prime kali ini, bakal dijatuhkan satu orang Kido berusaha untuk menyelamatkan diri dan dia berheal selama sementara Watt mendapatkan posisi terbaik Dalam melakukan free hit, mundur ke arah belakang Kuyang hampir aja mati di arah Tartle Pit yang ada di arah bottom lane kali ini Marsha masih maju ke depan sana, Kiki harus melakukan backup dan masih melakukan kontes Stamos pun sepeda datang menuju ke arah Tartle Pit yang di bawah Dan belum ada kill yang terjadi, bahkan Kuyang sudah melakukan recharge ke arah base-nya Sementara di top lane Cloud mendapatkan space yang cukup banyak untuk melakukan farming Terlalu lagi, ini berdiam maksudnya caranya Gimana caranya mereka pancing untuk gerakan dari Lufre Lakukan sesuatu tapi gak dapat apa-apa Itu 5 orang sebenarnya esensial di bawah Tapi mereka gak dapetin satu kill pun, gak dapetin turtle Walaupun hanya memancing flicker disana-sini, gak terlalu masalah buat The Prime Yang paling penting adalah bikin Cloud-nya bisa punya open space Sama seperti kemarin Mave, setiap kali dia dapat open space dia bakal bisa nge-carry gamenya Dan ini kita bakal ngeliat apakah efektif seperti game kemarin dengan Dengan meta yang menurut gua, bukan meta itu, gameplay yang agak sama Empat orang kating atau ngebate Dan satu orang bakal speedpush untuk nyari space farming-nya Bakal digendong atau enggak Karena gua belum ngeliat adanya setup combo dari Lufre juga Untuk nge-counter pancingan-pancingan dari The Prime Esports Masih bermain aman sebenarnya dari kedua tim, gak ada yang terlalu greedy Sebenarnya tadi kalo misalkan pengen greedy ya Bakal ada satu orang yang ngeras buat ngambil kaya-nya Karena kaya tuh darahnya udah ngegemesen banget Ya tapi menurut gua gak bisa juga Karena udah ada backup-nya gitu kan Ada co-nya juga disana, ada Harley-nya juga Mereka kalo nge-counter terlalu jauh itu berbahaya banget Dan untuk sementara menurut gua disini dari segi objek itu Kita lihat gold buff yang kedua itu sudah berhasil berduanya diambil sama Lufre Tinggal masalah turtle-nya Menurut gua ini turtle yang bakal penting banget Khususnya buat The Prime Karena mereka harusnya butuh banget early damage awal-awal Kalo mereka mau stay in the game setengah HP Oh, bakal dikontes lagi sepertinya kali ini First float Masuk menuju ke arah The Prime Esports Sepertinya posisi yang terlalu greedy dari Marcia Uuuu, gwardiannya keluar Connect langsung dan belum Mendapatkan hal yang terlalu banyak Tapi Clover Terlalu mepet ke depan sana dan harus Hilang dua untuk Lufre kali ini Sementara Kiki masih bisa bertahan juga dan Luminaire masih bisa melakukan juke-nya Well, hanya mendapatkan satu kill untuk The Prime Kayaknya bakal menjadi kill yang ketiga Oh, enggak Dia masih bisa sunpow dan menggocek ke arah belakang Yap, aneh banget sebenarnya khususnya dari Clover Dia maju ke depan Tapi temannya nggak ada yang berani Sebenarnya itu lagi Mereka mencoba untuk disengage Tapi temen Clover kayaknya Enggak dalam hal yang sama gitu Dia kira dia bisa dapetin set ekstra kill lagi Tapi itu bisa berbaik banget Uuu, Yor bakal tertangkap di tengah Gabungan dengan dari Magic dan juga poker trick Luminaire di bawah juga masih ke haras gitu Dan Yor, Yor gue rasa bakal tetap di take Satu untuk satu threat killnya Di bottom lane nilang satu Di mid lane nilang satu Sama-sama saling mengejar ketertinggalan Tapi dengan kondisi kayak gini Networknya belum berbeda terlalu jauh Di bottom lane gue rasa Marsnya bakal di take out Kuyang, tinggal beberapa hit lagi Flick out ke arah belakang Sama-sama selamat Ada Maximum Charge yang miss ternyata Jauh selamat dari kematian Namun Ruby tidak bisa selamat di sana Oh, what? Satu poker trick lagi Satu hit Oh, sumpah Itu darah-darah yang sangat-sangat mengemaskan, Zui Yup Kuyang terlalu maju dia Gantian sekarang Terlalu memaksa dari sisi depan esports Ini sebenarnya kill-kill kecil Tapi berbahaya banget buat mereka Karena mereka yang mau drag game ini Agak sedikit lebih lama dibanding Lufrae esports Buat Lufrae esports gak ada masalah Apalagi Kimi nya sudah mendapatkan kill ketiga Dia belum mati sama sekali Ini sangat diuntungin banget, Sal Seperti yang lu bilang Yang Kimi nya tiga kill itu modal yang cukup bagus bagi seorang carry Ya Menurut dia harusnya bakal bisa online lebih cepat lagi Dan ini harusnya bakal pergerakan yang lebih cepat dari buat Lufrae Mereka udah unggul sekitar setibu aja di menit enam Gak terlalu besar Tapi menurut gua cukup Apabila mereka mau bermain sedikit lebih agresif Menurut gua Masih bisa Dia konsisten banget untuk backup Konek hero nya At least hero yang butuh farming Bener-bener dia baby sister nya Dengan sangat-sangat Perfect menurut gua sih Yup Sementara kalau komdestini Dia selesai sama Clover Tapi belum bisa efek jauh Dia masih nunggu sekitar tiga menit Meski ada Seket lebih dahulu Marcia Marcia Sudah keluar ultimate skill nya Tapi belum bisa Dan akhirnya Clover yang mendapatkan sebuah kill miner Juga masih bisa selamat dari kematian Sementara Kiki Agak sedikit yolo Untuk ngetangin What? Gak bisa kena buff nya Tapi what? Harusnya masih bisa ditangkap Oh my god Tiga orang sebenernya Dari The Prime sekarang Tapi semuanya bisa pulang Sementara Maeve masih terlalu tinggal di top lane Dia gak pernah ngikut apapun Dia gak pernah tinggalin top lane nya Jadi ini harusnya Walaupun memang farming Harusnya sedikit lebih lambat Tapi yang ini pasti Dia stay farming Dia gak pernah ketangkap sama sekali Dan Jill juga Ya maksudnya yaudah Kita gak tuker-tukeran farm aja Gak ada masalah Ya dan tadi dibawah juga 2 orang Ngilang gak ada threat kill nya sama sekali Berarti The Prime akan sedikit Lebih unggul dalam segi kill Karena kalo dilihat net worth Ya bedanya cuma 2000 2000 tuh masih dikejarnya agak sedikit gampang sih Bedanya lumayan jauh Gara-gara mereka gak dapetin turret Turtle kedua juga tadi Berhasil diambil sama lupre e-sports Ini sekarang yang jadi Problem paling berbahaya buat The Prime Karena mereka bakal mau battle dengan Turtle ini Oh Kiki Out of position Dia gak bisa kemana-mana kali ini Kiki harus down Kido yang mendapatkan kill Kuyang gak bisa nge-backup juga Karena positioningnya terlalu jauh Sementara objektif banget dilakukan sama lupre e-sports Gak bisa ngelakuin hal yang terlalu dalam Sepertinya dari The Prime Mereka hanya bisa nge-backup Dari sisi luar turret pertama Di arah mid lane Gak bakal bisa battle menurut gue Memang kalau main melawan lupre e-sports Apalagi setelah mereka yang udah mendapatkan buff Harusnya mesti split push sebanyak mungkin Masalahnya tadi mereka mencoba defense Dan sekarang mereka agak keteteran Karena semua minion wave-nya push ke arah The Prime In-sports mereka jadi gak bisa keluar nanti dari sisi semua ini Cukup berat sih sebenarnya kalau dilihat sampai sejauh ini Tapi kayak dibilang imbang juga Enggak tapi kalau dilihat dari chance comeback-nya The Prime masih punya cukup besar persentase comeback Untuk game pertama ini Perlahan tapi ini net worthnya makin besar Sudah di 4000 sekarang Dan Maeve yang bener-bener gak ikut battle sama sekali Dia harus mencoba carry gamenya Apakah nanti bakal ada battle begitu Ada Cloud yang bakal mengubah keadaan atau enggak? Ya itu yang gue tungguin Karena dari tadi kalau gak salah sempet banget Cloud Buat ngedapetin ya space yang cukup bagus untuk farming Terus bentar di battle main Melakukan inisiasi dengan begitu bagus Bukan inisiasi Tapi follow up-nya macam bagus banget Dan Kayak pun disini bakal dikontes sama Yor Harley datang dari arah Jungle Kali ini bakal diobrak-abrik formasi dari The Prime Esports Oh, apa taruh Gordian untuk menyelamatkan diri ternyata Yup, semuanya kabur Hanya dua orang aja yang mati gitu Karena dengan Chow Gak terlalu jelek buat Lufrey Selama mereka gak kehilangan tadi Kimi nya hampir sebenarnya bisa dikejar Harley Tapi terlalu terlambat untuk datang Dan sementara Oh Jill Jill dia bakal gaguin Luminar Gear nya miss Ternyata Luminar selamat Dan gak ada yang ngecut dari arah Jungle So, selamat sudah dari penerjangan masa Yup, lagi-lagi split push lagi Dan mereka mencoba untuk menangkap Jill Ada Divine Judgment Tapi tidak bisa mengenai Battle Magic juga Sudah dikeluarkan disana oleh The Prime Gantian, Lufrey bakal coba masuk Sudah ada Dangerous Kuyang tampaknya bakal berhasil ditangkap Apakah bisa menangkap Hardy juga Hardy juga tampaknya tidak bisa kabur disini Maeve masih mencoba untuk battle Tapi dia harus segera kabur Sudah mengeluarkan mirror image nya Masih bisa lari ke belakang Tampaknya tidak diberikan Ki Ki Juga bakal dikejar Ada abisan aero Tapi terlalu dekat Jadi jarak stunnya tidak terlalu lama Tapi tetap sedia Tidak perlu cukup Triple kill bahkan untuk Watt 6-1-4 Dan Lufrey Bakal mencoba untuk langsung ke arah Inhibitor turret harusnya Watt nya udah terlalu gemuk sih Dia udah di baby siserin banget di awal Farming nya enak Dia ngedapetin 3 kill di awal Dan sekarang dia 6-1-4 Dengan 4 asis yang dia punya Ini bener-bener cepat banget Pergerakannya tiba-tiba Lufrey esports harusnya Sudah dipastikan bakal mendapatkan Inhibitor turret Karena itu battle Tepat di depan turret kedua mereka Di atas The Prime Tiba-tiba ketinggalan jauh Tapi mereka masih bisa Battle ini sekali lagi Dan Kuyang yang tertangkap Langsung aja Mega kill untuk Watt Gila Maximum charge juga berhasil Untuk mendapatkan Hayabusa Lagi-lagi 2 kill kembali Untuk Watt Dan ini dia Ini sudah mulai out of control Watt Tiba-tiba menggila Damagenya udah gak bisa ditahan Lebih lama lagi Dan Lord Harusnya juga berhasil diamankan Lufrey Terprime Tampaknya tidak dapat melakukan apa-apa Mereka harus kehilangan game pertama Walaupun split push nya mulai bertahan bagus Tapi Menurut gua mereka terlalu Mengimbangi gerakan dari Lufrey Mereka gak coba bikin gerakan sendiri Maksa Lufrey nya di Tempat yang berbeda Jangan kasih mereka ngumpul Kayak The Prime kebawah pola yang dibuat sama Lufrey nya Kemana pun Lufrey berada The Prime selalu Selalu ingin untuk ngambil Keuntungan dari posisi-posisi yang dipunya sama Lufrey Tapi Lufrey dalam melakukan backup dan setup untuk warna Mereka udah mengantisipasi kira-kira The Prime bakal dateng dari arah mana Dan yang gua heran di mid adalah Tadi kenapa si Kuyang Dengan kayaknya dia tiba-tiba masuk ke depan sana Padahal follow up nya masih agak jauh Sebenernya follow up nya gak terlalu jauh Tapi masalahnya dia ditangkep terlebih dahulu Dan Kayak maksudnya oke dia bisa divan judgment Tapi itu 4 orang di mid lane Dia bakal bisa battle sama sekali Tariknya cuma satu soalnya Coba tariknya 4 Pas-pasan ditarik Kayak pawang ya Dan Lord nya bakal menuju ke arah top lane Ini bakal jadi double lane push seharusnya Bahkan bisa jadi triple push Karena bawahnya udah mulai didorong juga sama si Mars ya Ya Meef belum bisa memperlihatkan potensinya gitu sebagai carry Dia udah mendapatkan 2 kill tadi ada kita ingat blazing duet yang bener-bener bagus banget Tapi itu hanya sekali aja yang kedua Nggak begitu bagus Dan sekarang mereka dalam posisi yang sangat sulit Sudah datang Lord dari atas Yor tapi berhasil diambil Apakah Trollf Guardian Apakah bisa dikeluarkan Meef kata tertangkap Oh my god Ini tampaknya Gigi Gigi juga bakal jadi korban kedua sepertinya Dia masih bisa flick out Dan masih bisa mundur Tapi minion-minion udah pada maju semua Karena Mars ya dengan ruby nya Dia langsung nge-push di arah bottom lane Double push ternyata Ya Watt juga tadi juga sedang melakukan pushnya Itu memang nggak bisa di-demand sama sekali sama The Prime Mencoba untuk ke atas Tapi Cloud begitu ketangkap Itu udah sama dengan Gigi The Prime kalah di game pertama Melawan Lufrey Walaupun memang gue bilang Lufrey Tapi menurut gue draft dari The Prime itu nggak jelek-jelek banget Tapi split pushnya menurut gue terlalu lama Dan di tengah-tengah yang paling krusial menurut gue di menit 6 menit 7 Pada saat mereka harus melakukan split sebaik-baiknya Dan mencoba untuk membuat Lufrey Jangan ngumpul gitu Jangan paksa ikut battle ke arah mereka Karena mereka bakal kalah Kalau battle menurut gue nggak bakal bisa melakukan apa-apa Ya strateginya mereka gunakan waktu ngelawan Aldrigo Kemarin kayaknya nggak berjalan mulus Ya Untuk ngelawan Lufrey Dan Lufrey nggak mengeluarkan hero andalan mereka Yang kemarin dipakai terus-terusan Ya The Prime juga sama sih The Prime juga nggak dikasih mendapatkan gore-nya juga gitu kan Tapi Lufrey permainan yang sangat baik Khususnya mungkin bisa dibilang dari Watt Disini 8-1-4 Dia berada di semua kill milik tim Lufrey ya Hanya satu kali aja dia nggak ikut Di antaranya 12 lainnya dia bener-bener ikut semua di kontribusi besar banget Yor dan juga Kido juga bener-bener gue bermain dengan sangat baik disini Untuk mempressure tim The Prime Jadi pada saat mereka mau melakukan Genki mereka mau melakukan split push itu susah banget Selalu ada Yor, selalu ada Ero-ero dari Selena Selenanya kayak hampir berada di semua lane Setiap kali kalo kita inget The Prime Oh kita mau melakukan gerakan ada dari Kaja atau Chow-nya Mencoba untuk misalkan Oh kita pengen buka ke seseorang Itu selalu ada Selena dengan eronya Jadi lu nggak bisa bener-bener fully commit Karena kalo lu kena eronya Lu bakal di counter dengan mudah Iya dan kalo lu liat net worth juga kayak Net worthnya lebih condong semua Ke arah lower gitu Bahkan sampai ke arah Marsha pun yang mendapatkan Poin 4,9 dari gamenya Dia ngedapetin 7,400 net worth Lebih tinggi dibandingkan seorang Maeve Yang cuma ngedapetin 7,010 Emang farmingnya soalnya kalo kita liat Maeve dia nggak terlalu greedy gitu kan Begitu dia dapetin satu lane di atas tapi dia nggak pindah Dia nggak pindah ke mid lane Dia nggak coba ngambil jungle musuhnya Iya dia terlalu menurut gua terlalu safe Safe itu bagus tapi terlalu safe itu nggak bagus gitu kan Karena dia jadi pelukin turat dia Dia nggak pernah lewatin dari sana dan Kita liat hanya sekali aja split pushnya berhasil Itu dia ngambil turat 1 di top lane Tapi setelah itu nggak ada pressure lagi Menurut gua pressure itu yang harusnya diberikan sama Maeve Kalo dia mau stay di lane itu Dia mesti pressure setidaknya Oh udah ada sampai ke turret 2 Jadi mau nggak mau musuhnya mesti datang Mesti samperin dia setidaknya 2 orang Atau 3 orang Kalo 3 orang dia mati menurut gua nggak masalah Dan set up yang dilakuin sama Sama si low free juga menurut gua kayak Dia abis ngambil turret pertama yang ada di bottom lane Dia nggak terlalu lama untuk ngasih space Dan dia bakal regroup lagi untuk nge push bottom lane nya Dan ngedapetin turret yang kedua Terus dia pindah ke arah top lane ketika Si Maeve dengan Cloud nya dapetin Turret pertamanya low free yang ada di atas Mereka langsung konsisten dan ngedapetin lagi 2 turret yang ada di atas Kayak semua yang dilakukan sama low free itu Bener-bener terkonsep dan rapi banget jalaninnya Iya menurut gua udah pernah juga tadi kalo kita lihat di highlight ini Banyak kesalahan di mana Emang mereka dia punya damage Dia memang punya damage yang besar Untuk di early-early game gitu kan Dari combo Harley dan juga Gajah Tapi selalu over Selalu offside gitu Nggak pernah kayak Oh yaudah emang kita nggak bisa kejar lagi Kasih dia pulang Yang penting kita bisa pressure kita Bisa push terus itu nggak terjadi Khusususnya kalo kita lihat Di top lane sama di bottom lane Masih hidup gitu Turretnya masih ada Masih stay terus disana Nggak pernah sampai bisa dihancurkan Jadi Maeve yang di atas Nggak bisa memberikan pressure Yang di bawah juga Nggak kasih pressure Itu makanya mereka Dari low free nggak terpisah sama sekali Dan kalo diliat juga Tadi gua agak sedikit bingung sih War terakhir Ketika Lordnya masuk ke arah base Atau ke Ngelewatin inhibitor turret yang ada di top lane udah hancur Entah kenapa gua ngeliat kayak Yor emang sekarat gitu Tapi kayaknya narik Yor buat Join lagi ke arah warnya Dan Yor nya nggak mati Ya karena emang dia udah tanky banget Dan yang paling penting adalah disana Sebenernya kombo Semua skill harus dipakai ke arah Lord terlebih dahulu Karena kalo nggak Nexus lo auto hancur Tapi kita lihat The Prime memang udah kepusingan banget Di bottom lane juga sudah ada spread push Ada si Ruby Ada spread push ya Ada Watt ada Kimi nya juga itu Damagenya udah gede banget Jadi apapun sebenernya dilakukan sama The Prime Di battle terakhir menurut gua nggak bakal bisa Memenangkan game Atau bisa menahan setidaknya Pengalian isu nya sukses lah ya Yang dilakuin sama low free Untuk ngebuat formasi dari The Prime agak sedikit bingung Karena lu harus nge nahan bawahnya kah? Atau lu harus ke atas kah? Ngeliat Lord yang udah maju juga Tapi kira-kira buat game kedua The Prime udah punya jawaban dari PR mereka Untuk game yang pertama atau? Sebenernya mereka cuma perlu bermain lebih rapi aja sih Tapi kalo masalah draft gua rasa tadi kayak VTC gitu sih Draft menurut gua nggak Draft menurut gua Kalo kita lihat The Prime harusnya bisa mengungguli Makanya mereka bisa bermain agresif Tapi mereka terlalu agresif dan justru kayak Terlalu pasif juga di satu tempat Agresifnya di bawah nggak berhasil Pasifnya yang di atas juga nggak berhasil gitu kan Ya dan kita udah ngeliat game yang kedua kali ini Antara The Prime Esports dan juga Lufrey Esports Score 1-0 untuk Lufrey Lagi-lagi Lunox dan juga Harith Untuk fase ban di MPL Season yang ketiga Lagi nge-trend ini soalnya Siap Grog kita lihat bakal di-ban kah sama Lufrey Tau The Prime di sini mungkin Bakal nge-ban Hellcurt Langsung di-ban aja Langsung di-ban Hellcurt-nya Dan pilihannya sebenernya masih banyak sih Kayak Cloud masih bisa dipakai lagi Terus masih bisa memakai Kadita Ataupun Hardy juga mungkin bisa di-up lagi Tapi tadi dia nggak mau ngelepas Grog Ya ini kayak dia mikir-mikir kali ya Ini kita nge-buang apa ya Apa Grog kita lepas Kalo Grog dilepas Kemungkinan yang bakal diambil sama The Prime apa dia? Apakah dia bakal ambil Grognya langsung? Apakah dia bakal ngambil Kimi-nya langsung Ngeliat Grog dan Kimi lepas? Kalo misalkan Grog nggak di-ban sama Lufrey Harusnya pasnya auto-Grog sih Sekarang kayaknya menunggu auto-Grog Tapi kembali lagi di sini Akai juga sekarang diambil sama Lufrey Bersamaan dengan Helena Karena lepas tadi Ini sebuah kombo yang klasik juga HD sama Bisel Rauh Tapi sekarang jadi Chow-nya sama KJ-nya lepas Mungkin bisa diambil dua-duanya sama The Prime Dan apakah mereka lebih mengandalkan Cloud juga Kayaknya Cloud yang bakal kembali Ini sekarang Split Push yang lebih hafalan buat The Prime Kimi dan Cloud Ini yang andalan mereka Ini juga komposisi dimana mereka menang Melawan Alter Ego Mungkin ini lebih baik dibanding Harley yang tadi dia ambil Kalo mereka bisa dapetin Gort-nya juga itu bakal jauh lebih bagus lagi Kalo Tapi gua nggak yakin Lufrey bakal kasih Gort-nya Kalo ya Kalo karena abis ini bakal ada fase band juga Tapi kalo dilihat dari Lufrey kayaknya mereka udah Tank-nya udah ada Fighternya udah ada Terus kayak Core Hero-nya juga udah mulai keliatan kali ini Tapi mereka masih butuh satu tank lagi Atau mereka cukup hanya dengan Akai dan juga Leon Mord-nya Kalo mereka bisa ambil kajahnya dari Lufrey udah pasti bagus banget Mereka selalu bisa punya kombo kajah Selena juga Terus abis itu Nanti mereka tinggal perlu ngambil satu mungkin Assassin lagi Line Langsung aja nge-ban Aldous Ya dia bakal Ya dia takut sama Backline soalnya Mereka punya dua hero yang Backline itu dipukul dua kali nanti sama Aldous Dengan stack-nya Dimana tujuh itu auto-death dan Mereka juga ketampaknya Kalo kita inget selalu mau split gitu kan Dengan adanya Aldous atau split-nya itu gak bisa berjalan dengan mudah Hmm Tamuz ternyata dibuang Setelah tadi kayak Yor ngelakuin pick ketiga agak galau mungkin ya Karena tadi dia antara Tamuz atau Leomord Soalnya Tamuz kan lebih counter kalo Leomord itu lebih kayak agresif buat menangin lane Dan tampaknya melihat gaya permainan The Prime Memang menurut gue Leomord jauh lebih cocok Tapi ini melepaskan Gord untuk arah The Prime Masalahnya kalo dia kasih Tamuz-nya ke The Prime itu meng-counter Hero dia sendiri Apalagi Lufrey disini Kemungkinan masih mau ngambil satu melee hero selagi Dan masih mempertahankan Gatot kah? Yes Gatotnya masih dipertahankan untuk game yang kedua kali ini Picking Ini untuk long range initiation karena memang kita mengingat adanya Kimmy dan Cloud yang agak jauh Gatot gak hanya dipake buat defensive aja dia bisa Coba Avatar Overland dari jauh Tapi agak lebih sulit Makanya gue mengira Kaja bakal menjadi pick yang lebih bagus buat Lufrey Tapi mungkin mengingat komposisi tanknya juga Soalnya Akai itu hero-nya Marsha juga gitu kan Kaja juga hero-nya Marsha Jadi mungkin satu tanknya lagi gak lebih difokuskan untuk memainkan hero yang sama Oh Lance Lancelot Yes Lancelot tadi ambil Lagi-lagi mereka main dengan 3 damage dealer Dan resikonya adalah Space yang harus mereka buat harus lebih banyak juga Karena Ya lu bisa lihat Kimmy butuh farming Cloud butuh farming Lancelot juga butuh farming Ya ini mungkin Hayabusa Buat Lufrey Ya Hayabusa Ganti Masih galau Hayabusa ternyata 3 2 1 Hayabusa Masih mikir Masih mikir Masih mikir Soalnya kayak kalau Hayabusa itu Harli Eh Dia maksudnya gak sulit ditangkep tapi Sulit ngebunuh juga sih hero-hero dari The Prime Kayak maksudnya nangkep ke belakangnya itu yang paling sulit Dia butuh kayak bener-bener outplay banget Sementara kalau Harli ini kayaknya mungkin lebih aman Lebih pick yang lebih aman aja Dia bisa ngedisdamage dari jauh gitu kan Dan gak perlu terlalu agresif menurut gue dibanding Hayabusa Hayabusa soalnya kayak bakal ngawan sprint push juga Kayaknya masih mengikuti plannya dari Lufrey di awal So dengan pick kayak gini lu lebih milih yang mana? Singkat cerita saja Kali ini bener-bener VZ50 Gue gak bisa pilih ZZ50 Kalau ngeliat dari draftnya Iya kalau ngeliat dari kemampuan skill Lufrey harusnya tetap sesuai prediksi Oke kita bakal segera melihat game yang kedua Tentunya setelah yang satu ini Tentunya setelah yang satu ini Tapi element yup Ini best choice tetapi sih buat The Prime untuk bisa memaksakan game ketiga setidaknya Dan Lufri juga kalau kita lihat dari skornya dia gak pernah kali 2-0 dia selalu 2-1 2-1 sentas sama seseorang Jadi menang pun 2-1 kalau 2-1 Berarti kalau ini dia menang 2-0 ini memecah kebuntuan rekor mereka di MPH 73 Ya kita lihat aja apakah The Prime bisa memaksakan game ketiga Harusnya dengan draft ini mereka yang paling nyaman untuk bisa memaksa game ketiga gitu kan Ini sudah hafalan banget dari The Prime Mereka udah pakai ini kemarin Meef bakal mencoba untuk ditangkap Kita mau ke middle image tapi terlalu deket Dan masih berhasil dicolong jungle-nya Agak sedikit rugi sih di awal dengan kontes kayak gitu mereka kalah Karena kalau dilihat dari Lufri mereka udah bisa dikontes beberapa jungle yang ada di milik mereka sendiri Dan top lane kayaknya Lancelot udah mulai bermain agresif Tapi di matchnya belum terlalu besar juga Marsnya juga masih kebackup dengan begitu rapi Sementara mid lane Gatot yang ditinggal sendirian Ini dikasih dikasih space untuk mengejar experience lebih cepat Ya buat ngejar level 4 nya aja Sebenernya mungkin lebih baik kalau bisa ke Marsha Tapi oh error utamanya kena di arah bottom lane Karena press yang dilakukan sama flower itu bener-bener rapi banget loh Kayak konsisten banget untuk nge-take down yang ada di bottom lane Mereka coba cutting tadi sekali dan itu digangguin gagal Terus dia coba untuk yang kedua kali itu berhasil Iya Sekarang battle untuk mencoba haras siapa yang dipaksa recall terlebih dahulu Minotor dan juga Lancelot di atas dipaksa pulang Tapi Luminar bakal dikejar poker trick juga dikasih recall Walaupun berhasil digagalkan mereka gak berhasil membunuh gak masalah Sedangkan memperlama sedikit lagi Biarin dia Lancelotnya gak bisa punya waktu paning Hanya untuk mengharas aja Tapi beda cerita kalau tadi misalkan Marsha udah punya goody kandens Ya kemungkinan bakal tetep di dive Dan langsung dihajar Tapi gak perlu sih Menurut gue lebih penting aja kayak paksa udah recall nya lebih lama lagi Gak ada masalah Wizard Boots sekarang sudah diseskan sama Watt Golden Reduction 10% Masih belum cukup sih Kayak masih belum cukup Dengan ngeliat mereka kayak gini Untuk gue bilang ini yang bakal menang Karena kalau dilihat dari tiga lane Semuanya dikontrol dengan sangat baik Bahkan gak ada Tapi kalau kita lihat dari leveling nya Lufrey sedikit lebih cepat Jadi harusnya mereka yang bakal bikin gerakan terlebih dahulu Karena space yang mereka buat Untuk ke arah Yordi tinggal di mid sendirian tadi Itu udah gak bantu banget Untuk mendapetin ultimate skill nya duluan Buat mendapetin avatar Guardian nya duluan gitu Dan kalau dilihat sekarang kayaknya mereka baru Ingin bermain lebih barbar dibandingkan Menit-menit sebelumnya Guardian nya sudah mulai keluar Kali ini bakal ngeganggu Oh ke korang 2 orang Langsung Satu orang di takedown Minotor yang menjadi korban pertama Kiki juga bakal menyusul Rupanya 2 kill menuju ke arah Lufrey Tanpa adanya threat kill dari The Prime E-Sport Ya 3 harusnya disini Memang bisa dikejar juga dengan Kuda dari Jill Itu yang kecolong benar-benar bahaya sih Turtle nya Gue gak lihat kita siapa yang opening duluan Siapa yang mencoba menghabiskan Tapi The Prime Mereka baju tanpa adanya Plan yang jelas gitu Kuyang bersamaan dengan Kiki kalau gak salah ketangkep Di saat yang bersamaan itu Semua Hurricane Dance nya Yang langsung ngelock 2 tank nya Dan dari sana kelihatan Gak ada inisiasi dari The Prime Mereka gak bisa melakukan apa-apa Lufrey langsung aja Berhasil mendapatkan 4 kill Dan juga Turtle Ini opening yang gede banget Dan biasanya kalau udah seperti ini Gue gak melihat ada comeback Karena ini langsung berbeda 2000-3000 gold Itu untuk early game Mereka bisa bermain lebih agresif Betul yang dilakuin Lufrey juga bagus banget Ketika mereka bisa ngedapetin 3 orang dari The Prime Mereka langsung Ya kita gak tau siapa yang dapetin Turtle Cuma mereka langsung ngejungle Ke punyanya The Prime Untuk ngelangin buff buff yang bisa diambil sama The Prime Ya itu juga langsung dapetin buff Memang disini efeknya gede banget buat Tufrey Jill sudah langsung menyelesaikan Blood Last X Jadi dia bakal bisa ditinggal harusnya di bottom lane Cloud lagi-lagi Disini bakal kena pressure parah Dan mungkin lebih parah dibanding di game pertama Kita bakal ngeliat juga Dan Marsha pun mendapatnya 3 asis Bagi seorang tank support Dengan melakukan inisiasi dan mendapatnya 3 asis Ini udah bener-bener konsistensi yang bagus banget Karena 3 kill pertamanya dia kontribusi dengan bagus Tanpa kehilangan nyawanya Yap Dan Sementara Jill Masih mencoba untuk di pressure Tapi menurut gua bakal sulit banget blazing duet Hanya untuk menghabiskan minion wave saja Supaya mereka bisa melakukan push di bottom lane Tapi Kiki tertangkap Ini bener-bener full poker trick full Dan di magic Kiki up ke ayah Dan solo kill di bottom lane Oh gak gak Ada bisel throw dari si Selena nya harusnya Harusnya ada bisel throw nya Karena gua yakin itu harusnya si Maeve bisa Bisa cabut ke belakang juga Dan bisa lari lebih cepet Tapi kuyang disini bisa terlalu nyakonek dari seorang Kido Kuyang darahnya cukup sekarat Peningan fury nya keluar hanya sekali doang Tapi untuk menyelamatkan diri namun gagal Tapi ada out of position dari Kido Untuk try hard dan try hard kill nya Namun gagal Dan Kimi pun mendapatkan double kill Ini baru modal yang cukup bagus Untuk melakukan counter attack Ya itu bener-bener jelek banget Dari dulu frame mereka terlalu agresif Mencoba untuk bisa mendapatkan kill Karena minotor menurut gua gak terlalu penting Padahal kill tersebut Itu udah kuyang yang bener-bener kena shutdown Dan sebagai gantinya justru malah disini bisa mendapatkan turtle juga Top lane akhirnya Maeve lagi-lagi berhasil di shutdown Ini yang menurut gua paling berbahaya buat the prime Maeve gak bisa mendapatkan farm apapun mati Tiga kali delay manapun dia gak bisa sustain Dan Maksudnya yang temenin dia juga kayak Mesti Chow gitu kan Karena minotornya dipaksa untuk bermain agresif Kalau Chow gak bisa melakukan apapun Chow gak bisa melakukan tank juga Gue belum ngeliat kayak Chow nya melakukan Sebuah tindakan yang bener-bener positif Untuk membantu the prime pada saat warnya nanti Oh oh Ku yang gak bakal menarik Gak bakal digangguin terlalu lama juga Tapi ada Ebisola Rowe tadi yang dilepaskan gitu aja Clover juga udah mulai membantu ke arah mid lane Top lane-nya free Tapi dua turep dari the prime sudah mulai hilang Dan Ebisola Rowe keluar lagi Tapi miss gak kena siapa-siapa Luminar masih menjaga posisinya Masih bersembunyi juga Belum mau keliatan Tapi dia bakal keliatan segera Kido yang bakal digejar duluan Dan satu orang hilang Serenanya di take out begitu aja Tapi Luminar di bagian depan sendiri Yang gak ada backup sama sekali Dia berusaha untuk menyelamatkan dia Namun gagal Marsha mendapatkan sebuah kill kali ini Dan Marsha masih bisa lompat ke arah belakang Kami dan Fury lagi-lagi keluar Hanya sedikit doang Guardiannya keluar gak kenain siapa-siapa Sementara Watt Masih mengicar barisan depan yang dimiliki oleh the prime Dan tiga hilang dari the prime Hanya melakukan satu threat kill Saja Ya pasalnya Mave disini Dia gak bisa keluar sekirapapun Kayaknya Blazing Duanya tadi udah dipakai Sebelum dia datang ke battle Jadi dia gak bisa kasih efek yang besar Clover juga tertangkap Parutnya berhasil dibunuh Watt mega kill Bahkan Dan ini lagi-lagi turep untuk Lufre E-sports berbeda Semakin jauh 11-3 Walaupun ada kill-kill penting Khususnya dua di bawah yang tadi Diberikan sama Lufre E-sports Itu ternyata sih Seperti sedekah aja ya Sedekah Sedekah bener-bener sebelah Karena tampak dua kill itu Jadi sebelah satu Bayangin Iya bener banget Dan kalau dilihat Kayaknya penyumbang kill terbanyak Dari Lufre adalah Serang Kido Dia mati dua kali Karena dia yang main tadi agresif banget Apalagi yang dia ketangkep di arah Mid tadi Di sungainya Yang tiba-tiba ada lansai keluar Dari semak-semak Surprise gitu kan Terusnya dia bingung Mau mencet apa gitu Jadinya bisa ketek Begitu aja Lagi-lagi Clock of the Sini Buat Watt Tapi kayaknya tadi dia bikin item lain dulu Gak sempet liat Kiki juga bakal ditangkep Gabungan Udah pasti easy kill sih Gak ada yang bisa ngebackup juga Oh Kiki dia masih bisa sampo Karena belakang dia selamat ternyata Dia selamat cuy Tapi masih terjadi war di arah jungle Oh Krover mati Ini mati bersama dengan Posision Dia datang tiba-tiba dari arah mid Masuk ke jungle Dan gak memikirkan backup dari The Prime Dan itu gak menyangka juga sih War damage-nya bakal segede ini Itu cuma satu kali poker trick loh Dan Lee Magic-nya juga Pas banget Itu dari full HP langsung hilang Dan bahkan tanpa lockdown sama sekali Uyang masih mencoba melakukan satu Ada blazing duet Hanya untuk menghindari aja Tapi Kiki dan juga Mip Sekarang dalam bahaya Mereka mesti mencoba untuk disengage Karena Lufrey Lagi-lagi bakal bermain dengan agresif Masih punya episode arrow Tidak bisa mengenai siapa-siapa Untuk saat ini Tapi konsistensi mereka Untuk nge-push Objektifnya itu bener-bener keliatan banget Bener-bener keliatan Dan gue gak ngerti apa yang dilakukan Sama seorang Cloud Yang tiba-tiba datang dari arah mid lane Masuk ke jungle padahal posisi dari the prime Tidak siap untuk ke backup Oh my god Dua kali dia melakukan blunder yang salah Ini bukan blunder lagi sih Tapi what padahal-bener damage-nya udah Lo gak bisa menung Biasanya gak bakal se-instant itu Lo kalau liat Harley Walaupun burst damage-nya gede Poker trick bisa kayak Satu, dua, tiga, empat Itu dua detik Di enam kill udah dia kumpulin Dua assist Dan di early dia ngedapetin space farming Dan di BPC serin dengan sangat-sangat bagus Sama timnya Cloudflashen nih Concentrated energy Kayaknya udah lightning transition juga Kalau gak damage-nya gak mungkin segede itu Dari what Level 12 disini Dia dua level atau tiga level Bahkan di atas dari seluruh pemain dari the prime Memang level ultimate juga udah gede banget Gue gak mengingat Gak melihat bisa Miff dan Clover bertahan Kalau kena combo deadly magic Dan juga poker trick-nya Ini udah kayak the prime Bener-bener dikurungin Arrow Udah dikurungin Dan masuk ke depan sana Bisa terakhirnya udah konek Kalian udah gendelsnya menangkap satu Tapi masih ada Phantom Street yang berhasil dikeluarkan Turet ketiga Tau ini peter-turetnya udah mulai Terombang ambing Uyang masih berada di bagian Tapi mereka masih mundur Setupnya udah gak bisa dilakuin lagi Karena Minam Fury-nya udah keluar Dan itu gagal Govrey hanya butuh sedikit 3 group Dan bisa nge-counter balik lagi Tapi tadi Lufresen ini Jadi jangan lupa Hurricane Nenses udah dipakai Avatar of Gordon udah dipakai Mereka gak punya lockdown lagi Mesti berhati-hati Berarti ngikutin Leon Mordnya aja Yang lagi dilakuin sekarang Lebih memilih Lars harusnya Dan The Prime Ini tampaknya mereka mengira Bakal menjadi kesempatan mereka Tapi Lufresen itu hanya pancingan aja Mereka bakal mau mencoba battle Mereka lebih haus darah Kiki dalam posisi yang jeleknya sendirian Dia melakukan sunpo ke depan Berhasil untuk menendang Jill Tapi damage-nya tidak muncul sama sekali Ada Minam Fury yang bagus Tiga di konteks Dan Lord dia berasal diamkan Kalo gak seorang Kimi Nice Nets by the way Ada Avatar of Gordon Kali ini habis-habisannya Connect dua hilang Dari team The Prime Esports Belum ada yang ditumbang dari Lufresen kali ini Bahkan tiga yang ditumbangkan Sementara Kuyang Di bagian belakang Bakal di take out juga Maniac dari seorang Leomord Jill Untungnya Lord berada di bottom lane Karena memang kalau kita lihat Turret yang paling minus darahnya itu Bottom lane Jadi mau gak mau Mesti di handle oleh rumah Oh, eronya kena Dan langsung wipe out Ini harusnya bakal jadi endgame mungkin Masih tersisa Satu kata put lagi Mereka masih punya waktu Lima detik Untuk bisa menghabiskan Tapi enggak Mereka lebih milih Untuk dapetin dua inhibitor Mindsave dulu Dia lebih milih mindset untuk mereka Dua inhibitor turret at least Dua super minions Yang sudah dimiliki sama Lufresen kali ini Ya, empat hero juga dari depan Sudah hidup Dan mereka dapetin dua inhibitor Lord menurut gue Itu dia bedanya Lord pertama Gak ada efeknya Lu mau colong silahkan Tapi kalau lu kehilangan empat hero Lu gak bakal bisa defense sama kali Ya, percuma lu bisa nge-snatch lordnya Tapi kehilangan empat Seperti yang lu bilang Ya udah Lordnya maju sendiri Gak ada yang awal Bakal hilang dengan cepat juga Apalagi begitu lu ngerti kontes Gue baru pertama kali Lordnya hilang di depan Basenya sendiri Lordnya matinya di depan base sendiri Karena kondisinya adalah Yang dirugikan sama depannya Mereka ngedapetin lord Tapi mereka gak nge-pick sama sekali Hero-hero yang dipunya sama Lufresen Gak ada yang mati sama sekali tadi Ya, bener-bener gak ada yang bisa diambil Padahal minion fury-nya bisa dibilang Itu udah perfect banget Minion fury-nya gak bisa lebih perfect daripada itu Cuman menurut gue lagi-lagi Kesalahan di Kiki Chow-nya maju sendirian Dia nendang-nendang siapa gitu Dia mau buka-buka ke siapa Temen-temennya masih belum ada Siap sama sekali Marsha Sudah mulai ngelempar lagi Cairan bamboo Belum ada yang di take sama dia Oh, hilang Gila ini Jill Dimash juga udah lumayan Kuyang tertangkap Dipocokin karena tembok Win and Fury Hanya mengenai dua orang saja Kuyang baru satu menyelamatkan diri Tapi Yor Masih berada di bagian Paling depan Marsha bakal nge-backup Di bagian belakangnya dulu Karena Maeve sudah mulai bermain agresif kali ini Satu persatu hero yang dipunya Sama The Prime harus hilang Hanya mendapatkan satu threat kill-nya saja Watt akhirnya berhasil di shutdown setelah 12 menit Tapi Kuyang lagi-lagi sudah hidup Cuman sekarang sudah masuk minion wave ke arah Nexus Apakah mereka berhasil melakukan defense lagi-lagi? Marsha, Hurricane Dance yang baik Kido sama Jill objektif ke arah Nexus Langsung aja mereka fokus untuk Mendapatkan Nexus dan Lofrey Menang 2-0 Dia lepas dari jinx-nya dia sendiri Akhirnya bisa dapat poin penuh Akhirnya dia mendapatkan poin penuh 2-0 Ini sangat-sangat ngebantu untuk perolehan poin sementara sih Bener-bener ngebantu Kalau gak salah tadi Lofrey berada di posisi ke-7 Kalau kita total dari 12 tim yang ikut Dia udah mendapatkan poin itu 5 sekarang dia dapat 3 Berarti dia bakal naik Bahkan sekarang posisi sementara dia di atasnya EVOS Harusnya dia langsung naik memang Ini perbedaan antara lu dapat 2-0 sampai 2-1 Buat The Prime bukan hari yang baik Apalagi mereka juga masih punya satu match lagi Nantinya di match ketiga Tapi menurut gue gak ada masalah Kelihatan banget bahwa Mereka-mereka disini Lofrey sudah punya game plan yang jauh lebih baik Dan ingat, bukan match yang mudah untuk The Prime nanti Karena dia bakal ngadapin start at esports Itu menurut gue juga bakal salah satu match yang lumayan imbang Disini tapi ternyata Lofrey Mulai memperlihatkan levelnya dan skillnya Sebagai salah satu tim yang veteran di MPL Season 3 Dan setelah ini kita bakal ngeliat match yang lebih seru lagi ya Kita bakal ngeliat bisa dibilang kayak Tim yang lagi digadang-gadang dalam permainan terbagus Hari ini sebenarnya ada 2 star match gitu ya Sebenarnya SFA RRQ, PSG RRQ Itu juga salah satu match yang ditunggu-tunggu Kita lihat apakah disini singanya bisa melawan raja gitu kan Beda singa nih, tadi satu singa satu macan gitu kan Oh iya bener Kayak kebun binatang ya Ada uler Bener juga Ini MPL Season 3 penuh dengan binatang-binatang Untuk logo tim Untuk logo tim ya Tapi kita bakal bahas dulu nih Ngeliat The Prime Dengan Gue gak bilang performa mereka Jelek Karena draftnya pun menurut lu 50-50 Maksudnya 50-50 Tapi memang disini lagi-lagi Di counter kayaknya Gaya The Prime sudah bener-bener dipelajari Habis-habisan sama Lofrey Mereka punya fokus yang bagus banget Untuk nge-shutdown Maeve Maeve kayak Disini bener-bener lebih di-shutdown lagi Gue udah bilang Itu gue takutan gue Di game kedua gitu Dimana Maeve gue gak melihat Dia punya lane yang bagus sama sekali Tapi momen mana yang bener-bener kayak Ngebuat The Prime oke Mereka udah gak bisa Nge-counter lagi Dan ngebalikin keadaannya Pada saat menurut gue Leo Marche udah dapet 2 kill di awal Kita ingat terus abis itu Turtle pertama dan 4 kill Itu menurut gue selalu menjadi tanda Bahwa itu lead yang terlalu besar Dan semua team profesional Biasanya gak bakal memberikan Kelangan-kelangan sama sekali Kayak gak bakal nge-throw lead itu Karena itu lead yang gede 3000 di 2 menit gitu kan Itu kayak differentnya langsung Iya Itu langsung bener-bener Memgila banget Jadi kayak Sebenernya Leo Marche aja Bahkan bisa ditinggal di bawah Itu gak ada masalah Ya ini bener-bener battle pertama Kiki dan Kuyang lagi-lagi Tertangkap Ini yang menurut gue jadi masalah besar Memang buat The Prime Karena mereka inisiator Iya Itu mereka inisiatornya Jill Untuk selanjutnya bersama dengan Kido Dia gak Menggila gitu Maksudnya Clover oke Akhirnya bisa dapetin 2 kill Tapi itu aja Yang dikasih sama Lufrey Gak ada kesalahan-kesalahan lainnya Dan selanjutnya semua tentang Lufrey Mereka semua Mendapatkan kill Lancelot berusaha Sebaik mungkin sebenarnya Untuk bisa memberikan damage Tapi begitu Jill udah datang Kita lihat Gak bakal ada yang bisa menang Semuanya mesti kabur Jill udah datang Yor sudah mengeluarkan avatar of the guardian Dan Maeve gak bisa mengeluarkan damage apapun menurut gue disini Dia masalahnya farming di bawah Kita ingat dia kena pressure Dia kena shutdown habis-habisan Dia pindah ke atas pun Sudah ada digangguin juga Jadi kayak emang posisi dia buat farming Bener-bener digangguin banget Ada Harley juga Dia masalahnya gak kuat lawan Harley juga gitu kan Dan dia gak Ini yang tadi Gak bikin Athenasil juga Ini yang aneh dari Chow Dia mencoba untuk buka terlebih dahulu Gak bisa melakukan apa-apa Dan The Prime kebantai Walaupun dia berhasil dapetin Lord Itu udah kayak Tapi kalau misalkan ya Setelah dia ngedapetin Lord Terus ngerubahin dua Yang tiganya regroup mundur lagi Itu kayak Masih ada chance gak sih? Masalahnya lo gak Lo mengira kayak Kalau lo bisa menangin Lord battlenya Itu bakal menjadi comeback Itu satu setunya comeback Karena kalau kita lihat sebelum Match itu terjadi Battle itu terjadi Mereka udah kalah 11 ribu di 9 menit Itu biasanya early yang Udah terlalu besar leadnya Ya padahal gue berharap kayak Oh Itu Lord ke snitch Keambil Ke steal Kecuri ke apapun lo bilangnya Gak masalah Gak ada masalah Lo yang masalah Selan pertama Selan pertama Kan belum terlalu alert juga kan Mungkin buat lover agak sedikit sulit Karena mereka lebih ke full image gitu kan Mereka ngambil salinandain juga Harley Jadi ngabisin Lordnya agak sedikit sulit Tapi Selain itu Gak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan Sama The Prime Rack Gue gak pernah melihat mereka Lewatin sungai sejak menit 6 Itu udah tanda-tanda Bahwa mereka bener-bener Kena pressure parah Dan mereka gak bisa melakukan apa-apa Untuk kembali dalam game Karena mereka mau Balik lagi Mereka punya hero Di desain untuk Ngesplit Di desain untuk Dapetin trade-trade Taret gitu kan Ataupun Objektif-objektif lainnya Tapi gak bisa dilakukan Dan itu harusnya udah bakal jadi Dan kita bener-bener ngelihat Ulernya dikandangin Iya Ulernya dikandang Kita bakal ngelihat Selanjutnya yang lebih seru pastinya Antara PSG RRQ Versus SFI Critical Ini Sang Raja yang bakal Menghadapi Singa Betul ya Iya Kita bakal ngelihat nanti Tapi sebelum itu Kita bakal ngelihat dulu interview Yang bakal dilakukan oleh MC kita Mas Gedi Silahkan Mas Gedi Iya Sobat Land of Dawn Dimanapun kalian berada Bersama saya hari ini Sudah ada Wat Dari Louvre Esports Gimana nih Tadi Akhirnya ya Sangat menyenangkan Gue ngelihat Permainan lo hari ini Pede banget Pede banget Pake Kimi Lu bisa creating space Dan tadi sempat ada momen Dimana lo kayak Natakin sendirian Gitu lah Nah itu Gimana Kalau Dalam setiap kalian latihan Scream segala macem Apa yang kalian Terapkan di latihan Dibawa ke game Menyesuaikan dengan draft musuh Belajar dari draft Orang luar Yang kita scream Terus Terus itu gimana Belajar dari kesalahan kecil Kita belajar Nah Yang kecil bisa jadi fatal Yang kecil bisa jadi fatal Nah terus gini Kalau umpamanya nih Apa yang kalian Biasa latih Hero-hero yang Biasakan Pake waktu latihan Terus ketika Udah main Kalian akan stick Di hero itu Atau Menyesuaikan dengan draft Dari musuh Draft dari musuh Beda-beda Beda-beda itu Menyesuaikan kebutuhan Oke Nah untuk yang Game kedua Kenapa Harley Lebih suka aja Tiba-tiba Kepikiran Harley Kepikiran Harley Kalau lo biasanya Main Roll Enggak jelas Tentu Tapi ini Istilahnya kan Apa namanya Tergantung Dari pada saat Lo Diplotin Jadi apa gitu ya Misalnya Lawan ini Oke lo main Di mid Di side Apa gimana Side sih Biasanya side ya Target Di posisi berapa nih Kalau melihat Tadi performa nih Sampai minggu ketiga Kira-kira lo Matok target Target Stand 4 aja Stand 4 ya Biar gak pusing Di lower bracket Biar gak pusing Biar gak pusing Biar lah Kalau begitu Sampai tempat Di mana Kalian berada Itu tadi Ngompro-ngompro Bersamawat Kita masih punya Match-match seru Di MPL Indonesia Season ketiga Regular Season Jadi jangan kemana-mana Stay tune terus